Air menjadi kunci kehidupan, namun kemarau panjang beberapa bulan terakhir memicu sulitnya menemukan air bersih. Bahkan, sekedar air untuk mandi juga berwudu. Merespon sebesarnya kebutuhan air bersih di berbagai lokasi rawan kekeringan. Aksi cepat tanggap kembali menambah jajaran armada kemanusiaannya. Rabu 30 Oktober, ACT meluncurkan watertruck dengan berbagai macam fungsi. Bertempat di lapangan desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, aksi cepat tanggap resmi memperkenalkan armada barunya. Armada ini merupakan kelanjutan dari armada tangki air, yang sebelumnya sudah beroperasi, yaitu watertruck kemanusiaan yang pertama. Berbagai fungsi tambahan disematkan di watertruck kemanusiaan kedua ini. Gunanya, untuk memaksimalkan pendistribusian air bersih, serta memungkinkan aksi kemanusiaan lainnya. Peluncuran watertruck 2.0 dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina ACT, Ahyudin, Presiden ACT, Ibnu Hajar, Bupati Bekasi, Eka Supriya Atmaja, dan ratusan warga desa Ridogali. Peluncuran armada terbaru watertruck ditandai dengan pemotongan pita dan pendistribusian air bersih untuk warga desa Ridogali. Ketua Dewan Pembina ACT, Ahyudin, mengatakan peluncuran armada watertruck seri kedua ini ditunjukkan untuk meluaskan jangkauan pendistribusian air bersih untuk wilayah kekeringan dan krisis air. Ya, memberikan pertolongan kepada warga yang terpapar musibah bencana kekeringan yang sedemikian lama, sudah tujuh bulan hampir ya. Di sini tinggal turun hujan. Ya, apa yang kami lakukan yang keselian kalinya ini, hari ini kami distribusikan kurang lebih 130 ribu liter air bersih. Ya kan, kemudian kami juga membawa putra, memberikan makanan untuk seribu porsi makanan. Ingat, teman-teman ya, masyarakat yang terpapar bencana kekeringan bukan hanya sulit air, tapi juga sulit pangan. Ya kan, bagaimana mungkin? Misalnya di Cibarusa, 75% wilayahnya adalah sawah dan kering selama tujuh bulan. Artinya juga galpanan sudah dua kali. Ya kan, kehidupan mereka akan sangat terganggu. Ya ingat, bukan hanya soal air ya Pak Samatya, tapi juga soal pangan. Sebab pertanian di sini nyaris lumpuh total. Gak boleh ada masyarakat yang menjerit lantaran gak punya air. Ini bukan Afrika, sorry, ini Indonesia. Ya, negara besar dengan air yang berlimpah, dengan hutan yang berlimpah. Ya, dengan sumber rakyat yang berlimpah. Gak boleh ada cerita rakyat Indonesia, apalagi di Cibarusa yang cuma 40 kilo dari ibu kota. Ada yang tidak bisa minum air antara gak ada air, ya, harus ada yang gelaparan. Kita tidak ingin itu terjadi. Water truck terbaru memiliki kapasitas tampung air sebanyak 20 ribu liter. Melengkapi armada pendahulunya yang berkapasitas 8 ribu liter. Tidak hanya itu, beragam fungsi baru water truck memungkinkan armada ini untuk membantu aksi kemanusiaan lainnya. Di lapangan Ridogali itu, water truck 2.0 dari ACT langsung melakukan aksi kemanusiaan yang pertama setelah keluar dari karuseri. Sebanyak 20 ribu liter air bersih didistribusikan bagi warga Ridogali dan desa lainnya yang sampai saat ini masih mengalami bencana kekeringan. Saya rasa sudah hampir tujuh bulan lah biasanya. Gak lama begini itu kemarau nya. Kalau gak salah sebelum puasa udah mulai kekeringan, udah mulai gak ada hujan. Sampai saat ini biasanya Cibarusa kota gak kena dampak. Tapi untuk saat-saat ini banyak tetangga-tetangga dari selain RT udah minta kiriman air, udah kekeringan semua. Biasanya kalau Cibarusa kota gak ada, gak pernah kekeringan. Kalau mau di Ridogali, Desa Ridomana, Sirnajati setiap tahun ya kekeringan. Aksi pendistribusian air bersih perdana oleh watertruck di Desa Ridogali diikuti juga oleh aksi pendistribusian air bersih serentak di 20 cabang ACT. Secara total hampir 1 juta liter air bersih didistribusikan pada Rabu kemarin untuk warga terdampak kekeringan. Tidak hanya watertruck, ACT juga turut membawa armada kemanusiaan lain di Desa Ridogali, yakni Humanity Food Truck dan Ambulance Pre-Hospital. Humanity Food Truck mampu mendistribusikan ribuan porsi makanan siap santap. Sementara Ambulance Pre-Hospital mengadakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Desa Ridogali. Terima kasih telah menonton!